Jona Srivano dan Asmirandah saat ini tengah berduka. Pasalnya, Asmirandah dikabarkan telah keguguran pada kehamilan anak keduanya. Hal tersebut diungkapkan Jona Srivano dalam unggahan di Instagramnya. Jona Srivano mengunggah potret keluarga kecilnya serta mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Jona Srivano dan sekeluarga disebut terpapar virus COVID-19, termasuk Asmirandah yang saat itu tengah hamil muda. Lantaran terinfeksi COVID, Asmirandah tidak bisa melakukan kontrol kehamilan ke dokter. Setelah sembuh dari COVID-19, Asmirandah pun langsung memeriksakan kandungannya. Namun sayang, jantung janin yang dikandung Asmirandah sudah tak berdetak lagi. Namun ketika dicek, hancur rasanya. Jantung anak kami dalam kandungan istriku sudah tidak berdetak. Kami dihadapi kenyataan, anak kami dalam kandungan istriku tidak berkembang sejak kehamilan sembilan minggu, dan setelah dicek lagi ternyata ada sedikit kelainan dalam janinnya. Beber Jona Srivano. Berdasarkan hasil pemeriksaan, jika janin di kandungan Asmirandah berkembang, maka calon anak kedua mereka kemungkinan akan mengalami kelainan Down Sindrom. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan, dokter bilang kalaupun janin ini berkembang, ada kemungkinan bahwa anak kami ini bisa mengidap Down Sindrom atau cacat atau kelainan lainnya. Sekali lagi puji Tuhan, Tuhan lebih mengerti kemampuan kami, Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kami, dan waktu Tuhan bukan waktu kami, tuturnya. Tentu saja kabar tersebut membuat Jona Srivano dan Asmirandah sedih. Akan tetapi mereka yakin kepada Tuhan, bahwa Tuhan memiliki rencana lain. Kami percaya, pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Pungkasnya Terima kasih telah menonton!